Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Davi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk login dan setting profile di website akademia pertama-tama kalian bisa search akademianya akademia seperti ini selanjutnya kalian bisa klik yang bagian atas ini setelah itu tampilannya kira-kira seperti ini kalian bisa langsung klik sign up selanjutnya kalian bisa masukin nama kalian disini namanya bebas saya pakai nama saya aja untuk contoh ya disini kita tinggal masukin akun email prakren kita ini saya masukin akun prakren saya selanjutnya disini kalian bisa masukin password akun email kalian disini nggak bisa lihat password ya jadi hati-hati kalau saat memasukkan passwordnya selanjutnya kalian bisa langsung klik sign up disini selanjutnya kalian bisa pilih yang free saja jangan yang berbayar kira-kira jadinya akan seperti ini selanjutnya bagaimana cara setting profile disini kalian bisa edit nah disini ada edit nama kalian bisa menambahkan nama tambahan atau alternative name atau kalian bisa edit disini contohnya saya edit nama saya disini jadi distributor terus nama tengahnya genset terus nama akhirnya Indonesia nah contohnya seperti ini ya kita update name untuk nama tengahnya jadi besar semua ini emang kayak gini emang dari sananya kayak gini jadi nggak apa-apa selanjutnya kalian bisa menambahkan biografi enough nah disini kalian bisa memasukkan tag deskripsi tag hashtag ya tag nya bisa kalian ambil di Excel seperti ini selanjutnya kalian enter setelah itu kalian tambahkan lagi deskripsi nya deskripsi nya pakai deskripsi produk ya kalian bisa copy terus kalian paste disini selanjutnya kita tambahkan tag lagi usahakan pengambilan tag dan hashtag itu berurutan soalnya biar lebih mudah untuk ngeliatnya gitu kan selanjutnya kita tambahkan hashtag disini kalian ambil 2 kolom untuk hashtag ya hmm tadi nggak sengaja kepencet mohon maaf jadi kita harus ngulang lagi kalian juga perlu hati-hati ya saat mencet untuk website-website seperti ini soalnya kadang nggak sengaja ke close jadinya kita cepat saja ya soalnya tadi kebanyakan juga sudah dijelaskan step nya paste paste ini kita tambahkan tag lagi copy paste kita enter lagi selanjutnya kita tambahkan hashtag nya kita tambahkan satu lagi nah kira-kira jadinya akan seperti ini untuk advistore or supervisor ini kalian tidak perlu nulis apa-apa kalian biarkan saja kosong nggak apa-apa ini kita save nah kira-kira jadinya akan seperti ini ya untuk biodata kalian selanjutnya untuk mengubah foto profile kalian bisa langsung klik saja selanjutnya kalian upload kalian bisa pilih gambar produk kalian bebas yang kotak yang pasti yang persegi contohnya saya pilih yang ini untuk profile nya your picture have been successfully upload nah seperti itu kira-kira jadinya akan seperti ini untuk cara login dan cara edit profile kita akan bertemu di video-video berikutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh